Masyarakat ini kelapar, kekurangan makanan, ada 20 umur tapi terbatas. Mereka melakukan tindakan yang namanya calui. Kalau ditahui calui itu semakin penjarahan. Dicalui. Jadi banyak tokohnya dibedat, dibongkar, tapi kan... Dan channel youtuber kita yang sangat fenomenal, Mang Dayat. Ribu up nih, main-main gak mau subscribe-nya. Jadi kalau gak ada berteman dengan Mang Dayat, I'll beki dasar atapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam rangkaian memperingati perang limau hari limau malam di Palembang. Bincang cerita-cerita kali ini diselenggarakan oleh komunitas Cakrawala Pejuang Indonesia. Acara berlangsung di Pance Cafe yang ada di Jalan Rambutan. Oke Mang C-B-C, gak usah panjang lebar lagi, kita lanjut. Bye. Aku berpikir maka aku ada. Maka aku bekerja, aku akan dikenal orang. Aku berkarya, aku akan dikenal orang. Aku berprestasi, aku akan dikenal oleh banyak orang. Dan itu tergantung apa yang kita bikin, apa yang kita karyakan. Kalau karya kita tentang sejarah dan kemudian di tubuh bis, maka orang mengenal dia sejarah. Entah itu secara akademik, entah tidak. Kalau beliau lagi seenggang, saya main ke kantor beliau di EFA, Pak Izan, Cak Manu lah kira-kira perang 5 hari 5 malam ini bisa dijadikan sorotan nasional. Beliau ngomong, kamu-kamu yang muda-muda ini lah, doge. Nah Alhamdulillah hari ini kita gak doge, kedepannya tidak hanya perang 5 hari 5 malam, kan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru sekali ini udah denger mahasiswa kita makin mang cek. Jadi berapa dia lalu kayak C? Sudah tawar. Jadi, sebagian hari kata Sandi. Kata Sandi, jadi kalau Pak Izan tidak merespon, sapa berbeda dengan Mang Ican. Kapan tulis sapa Mang Ican, langsung dia merespon. Jawab dari Wik, nandari tahu dari mana. Rupanya dari Liham, rupanya dari kawan-kawan. Oke, tadi salam belum tadi? Belum ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang yang kami hormati, terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan dari CPI, Cakrawala Perjuangan Indonesia, telah mengundang kami di sini dalam konteks kepanitian bersama. Dan juga dalam hal ini banyak, tadi ada 55 tambah 1. Tadi kan, enggak teringat karena nyebutnya tadi kan. Jadi saking banyaknya. Tapi momen ini, ini Cakrawala Perjuangan Indonesia. Kebetulan saya kenal, betul aktivitasnya bagus. Jadi generasi muda yang tidak hanya sibuk dengan teori, dengan konsep, tapi kemudian langsung mengeksekusinya. Saya tahu mereka mengadakan kegiatan-kegiatan yang sangat bersentuhan dengan masyarakat secara sosial, secara religi juga, kemudian secara edukasi juga disampaikan. Jadi nyata betul termasuk sumbangan-sumbangan yang sirah ya. Ya, nasi sirah seribu rupiah, kemudian apalagi ada sedekah dalu ya. Sedekah dalu dan berapa. Jadi saya sangat senang melihat generasi yang seperti ini ya. Di era seperti ini. Dan termasuk hari ini kita tentang perang lima hari malam. Dan juga yang lain kan saya sapa. Mohon maaf kalau tidak berurutan, yang mana terjengok baik, yang mana terselik baik. Ada Cik Jun, ada Cik Robi tadi, ada Cik Panji, ada Mang Emir, ada Mang John. Siapa lagi di... Tidak gantan lagi di sini saking banyaknya. Mohon maaf kalau tidak sebut. Pak ini anggota parlemen kita. Kita mungkin bertitip amanah. Jadi karena kalau kita mungkin hanya... Saya kagum dalam berapa hari ini adalah teman-teman sejak kemarin mengikuti kegiatan ini. Saya kagum sekali bahwa ini partisipasi publik. Sebenarnya ini hanya hak mereka. Hak mereka untuk berekspresi. Tapi kemudian mereka menjadikan ini sebagai kewajiban. Nah itu yang luar biasa. Hak meningkat menjadi kewajiban itu luar biasa. Jadi saya juga tidak menyalahkan pemerintah. Nah karena kita tahu pemerintah mungkin dalam keadaan sekarang peralihan dari masa pandemi masih serba ragu. Mungkin takut nanti pengumpulan massa segala macam. Tapi ini momentum luar biasa. Apapun yang kita bayangkan selama ini sudah mulai ada respon yang sangat baik. Berapa tahun yang lalu kita sibuk saja bicara, tulisan saja muncul di media. Tapi tidak ada yang membuat kegiatan. Dan tahun ini rupanya itu terkabul. Ada yang bergerak dan saya sangat mengapresiasi sekali. Rangkaian acaranya cukup banyak dan sangat banyak. Sekiranya mungkin untuk ukuran itu. Jadi mungkin kita menitipkan nanti kepada adinda kita Pak Masakus Saibul Padri. Karena kita berharap betul beliau akan mengawal bahwa beliau akan merepresentasikan bahwa ada lho publik yang punya perhatian. Jadi jangan dianggap publik tidak, masyarakat tidak ada yang peduli ketika pemerintah tidak menjalankan tugasnya dalam pengertian untuk membina rasa kebangsaan dan segala macam. Ada. Jadi kita mungkin berharap pada beliau kalau nanti ini penting sekali kalau dihubungkan dengan adinda tadi menyampaikan dalam ceritanya dengan penuturan tadi bahwa yang penting itu sebenarnya memperingati momen ini, momentum seperti ini, apalagi Pak Lembang ini pas sekali ini. Kita setiap tahun baru teringat akan kemerdekaan, kecuali kalau ada sifat bola ya. Sifat bola itu baru nasionalisme kita ningkat ya. Sudah itu turun lagi. Jadi sering-sering dah lomba sifat bola, baru muncul terus itu. Tapi kita harus menunggu tanggal 17 Agustus, baru kita muncul lagi. Pelan-pelan mungkin akan muncul lagi di bulan November. Nah kita di Sumsel itu ada momen yang berada di rentang waktu yang pas sekali. Di pertengahan jarak Agustus sampai ke Januari. Jadi membakar semangat itu. Dan juga mungkin di sisi lain bahwa kita dimasuki tahun baru tidak hanya bercerita tentang kegembiraan kita atau kita melewati tahun lalu atau tentang resolusi yang akan kita lakukan. Tapi juga kita ada suatu momen mengingat para pejuang. Dan itu, bahkan dalam satu naskah-naskah ada yang mengatakan bahwa perang lima hari malam ini disebut dengan pertempuran tahun baru. Perang tahun baru. Jadi namanya macam-macam. Jadi ada perang lima hari malam, ada pertempuran lima hari malam, ada palagan Palembang, ada pertempuran tahun baru, ada selak. Kalau Belandang dulunya selak Om Palembang. Selak itu bentrok fisik, bentrok militer lah. Selak Om Palembang. Ada satu lagi saya kutip yang tahun 1942, ada lagi namanya. Tapi itu ketika Jepang menyerang Palembang. Tapi ini yang terjadi pada waktu itu. Jadi momen itu membakar semangat kita bahwa kita memiliki Indonesia. Ini bahwa kita juga punya peran dalam NKRI ini. Apa yang diceritakan tadi tentang bagaimana potensi Sumatera Selatan itu harus apa harus kita angkat. Jadi jangan sampai terus terang saja kan sudah mulai ada perasaan-perasaan kok cuma Surabaya saja diingatkan. Hanya Bandung Lautan Api saja diingatkan. Hanya Semarang saja masih banyak yang lain. Ada Puputan di Bali, ada Medan Area, dan beberapa tempat yang lain. Belum lagi di Sumsel ini beberapa titik tadi. Mungkin saya kira kalau ada waktu sebenarnya boleh juga dibuat kegiatan di Peron Langkan yang paling dekat ini. Jadi kita ajak mungkin apalagi kita gandeng mungkin yang punya wilayah di sana. Banyu Asin, Mubak, Peron Langkan itu katakanlah kontak fisik luar biasa yang ke arah ke sekayu. Kalau ke arah ini kan ada ke Cempako, ada yang di daerah Prabu Muli, segala macam itu terjadi luar biasa. Tidak berhenti sampai pejuang kita terpaksa mundur masuk ke hutan-hutan di daerah Rejang Lebong itu. Sampai kemudian Belanda kesulitan mengejar tentara kita karena masuk hutan-hutan lebat di daerah Rejang Lebong itu. Jadi oke, jadi sebenarnya banyak sekali yang mau diceritakan menarik sih sebenarnya. Makanya saya mendengarkan Adinda Robi, saya senang. Saya mendengarkan banyak hal. Karena saya ingin betul, saya mulai menyukai sejarah petun pukul lima malam. Lima hari malam mungkin agak mengejutkan. Kalaupun tidak terkejut, saya mungkin siap-siap untuk tidak terkejut juga. Saya baca buku Pak Dhani Ependi. Jadi Pak Dhani Ependi pertama kali itu yang saya baca, bukunya dicetak stensil. Cuma sayangnya hilang. Entah kemana waktu itu. Cetaknya paling gila, kualitas paling gila. Jadi Pak Dhani Ependi yang bisa dikatakan menulis pertama. Disusun yang lain, Asli Mangkuk Alam dan seterusnya. Ada Warna Tauhir, ada lagi yang buku yang saya lihat dipegang oleh Cek John tadi. Dan berapa lagi yang lain. Tapi kemudian memang itu mewakili ketokohan mereka masing-masing. Tidak masalah sih. Jadi itu mendorong yang lain. Tapi kita mencoba melihatnya dari aspek yang luas lagi. Jadi bahwa bagaimana Belanda melihatnya segala macam. Saya kebetulan beberapa tahun yang lalu kedatangan orang Belanda. Itu ada kalau kita lihat di Facebook namanya Marjulin Fanflage. Jadi dia datang kepada saya mengulik kasus ini sebenarnya. Apa yang diangkan di sana adalah tentang korban tewas yang sangat banyak sebenarnya. Cuma kemudian memang itu diberitakan di Amerika. Kejadian di Palembang ini. Cuma memang pada waktu yang mau diangkat itu bicara soal HAM. Pelanggaran HAM. Karena banyak korban sipil, bukan militer yang terdetekt. Diberitakan di Amerika juga. Tapi saya tidak bisa mengatakan apapun. Karena kita tidak tahu cerita itu yang sesungguhnya terjadi seperti apa. Cuma kita mendengar sebagian-sebagian. Nah kebetulan jadi kalau bisa bicara soal... Mohon maaf saya tidak beraturan. Jadi saya hubungkan dengan apa yang sampaikan oleh Adinda Robi tadi tentang kemampuan kepiawan Pak Daniel Pendi. Memang kita melihat memang Oktober 1946 itu peralihan. Jadi masuknya pasukan Belanda ke Palembang. Itu peralihan dari sebelumnya dikuasai tentara sekutu. Nah tentara sekutu itu. Nah tampaknya sudah ada eskalasi. Jadi kapal-kapal itu landing, turunkan pasukan sangat banyak. Nah mungkin itu yang sudah dibaca oleh Pak Daniel Pendi sebagai perdira intel, intelijen pada waktu itu. Nah yang semua memang menarik adalah jadi pikiran kita apakah memang sebenarnya sebelum 1 Januari sudah ada kontak senjata. Beberapa orang di bulan Desember itu bahkan menurut catatan, Kapten Aripa itu, Liana Satu Aripa itu tertembak sebelum 1 Januari. Dia ditembak ketika dengan gagahnya dibawa banyak versi sebenarnya. Bahwa Harley Davidson punya Pak Bambang Utoyo. Belanda menyangka itu Pak Bambang Utoyo. Padahal Pak Bambang Utoyo pada waktu itu menurut beberapa versi tidak ada di Palembang sebenarnya. Beliau sudah di, mungkin karena dia jabatannya sangat tinggi itu diamankan mungkin sudah posisinya. Jadi ada yang bercerita begitu. Maka Liana Satu ditembak sih sebenarnya kalau kita bilang, kita bilang tertembak. Catan Smajo itu. Catan Smajo itu. Catan Smajo itu. Catan Smajo itu. Tertembak, apalagi ditembak di Kecingiunia, Nasarov gitu kan macam itu. Jadi memang ditembak. Jadi ditembak luka, luka di perut. Itu kalau kita lihat ketokoan yang luar, yang paling hero itu adalah Kapten Arimai, Liana Satu Arimai. Karena setelah dalam keadaan luka, dia kemudian dengar tembak menembak, dia pergi ke Sungai Jirujung. Ditembak lagi di sana. Itu yang, jadi itu cerita-cerita pada waktu itu. Jadi eskalasi peningkatan itu luar biasa pada masa Desember 1946. Nah, pencetusnya itu tadi. Kalau dalam bahasa, apa ya, ilham ya, kasus beli namanya, kasus pencetus. Kasus beli itu kasus pencetus. Terus itu karena, apa, mereka, apa, sehabis malam tahun baru itu, mereka katanya menurut beberapa catatan, itu dari benteng. Mereka mau melewati, apa, mau menuju caritas sebenarnya. Tapi jalannya jangan bayangkan sekarang. Karena jalan Sudirman sekarang itu sudah ada jalan, tapi belum seperti sekarang. Buktinya, Pak, bangunan-bangunan tua yang ada di Sudirman itu, kita lihat di depan IP itu tahun 50-an. Jadi, jadi mereka belok ke jalan TP Rustam Ependi atau jalan Mailan yang lama. Talang jauh, mereka nyebutnya talang jauh. Jadi Mailan belum ada, namanya orangnya sudah ada. Rustam Ependi, mungkin, apa, Cek Nenun yang paham soal itu, tentang itu, korban, korban mortir itu pada waktu itu. Dia belok ke situ, masuk, mau link up ke, ke caritas. Terjadilah, pasukan kita banyak di situ, cerita beliau tadi, banyak pasukan kita. Maka terjadilah tembak-menembak, dan itu kemudian mendorong yang lain. Dan saya berpikir mungkin, ya mohon maaf, mungkin, gugurnya Joko Suroyo itu termasuk yang mendorong, apa, yang memprovokasi, eh apa, mendorong, apa, dalam tanda kutik ya, kemarahan kita. Karena Joko Suroyo itu di hari-hari pertama kan gugurnya itu. Dan pada waktu itu, bukan kalau Kapten Haripahnya tertembak sejak awal, tapi tertembak lagi setelah itu. Jadi, itu yang terjadi. Dan perang kota tadi memang, kalau istilahnya Pak Asnay Mangkualam, ya bukannya yang main bola kemarin ya, Asnay Mangkualam. Unik juga kok, namanya sama ya. Jadi, perang 120 jam ya, 140 jam. Asnay Mangkualam yang ceritakan soal itu, itu terjadi di mana-mana. Jadi, di mana-mana masuk itu, apa, bus, di mana-mana sudut terjadi. Jadi, dan setiap tempat itu banyak pencerita. Kebetulan kalau Kulodewe, di nembak silir. Jadi, cerita langsung dari ayah. Jadi, ayah ngalami langsung, mak mana-mana. Tapi, ayah bukan pejuang, karena ayah masih kecil waktu itu. Jadi, cuma ceritanya mak mana di kampung-kampung itu. Jadi, pada waktu itu, mungkin ada yang nyebutnya itu perang mortir sebenarnya. Karena Belando itu, asal sedikit ditembak, tembaknya mortir. Jadi, yang paling banyak kena itu mortir, pecahan mortir. Mailan meninggal karena mortir. Mailan menerima pencahan mortir. Tipir Ustam Ervenis menurut cerita juga kena mortir. Ada satu keluarga di Masjid Lamo, habis keluarga kena mortir. Di lorong pahlawan, kemungkinan juga mungkin mortir. Jadi, dia main tembak, saya mortir. Makanya, menurut cerita, kalau malam itu terjadi, tidak boleh ada pelita di rumah. Kalau ada lampu, ditembak. Saya melihat bekas lombangnya di rumah nenek, dulu di Masjid Agung. Saya yang rumahnya sudah terbakar. Jadi, saya kira mungkin diameternya cukup besar. Ternyata pelurunya itu ukurannya bukan senabang biasa itu. Jadi, pokoknya dipadamkan. Jadi, kita tidak tahu siapa yang menurut memadamkan. Belanda atau pejuang kita. Kita tidak tahu siapa. Pokoknya, kalau ada pelita tembak. Jadi, maka banyak yang kena pecahan mortir. Jadi, cerita, nah ini cerita Kak Uwak. Uwak cerita, karena Uwak saya itu belum masuk pejuang. Tapi, usianya sudah cukup ini. Artinya, usianya tidak masuk, kata kandor tadi, 90. Dia masuk di bawah itu. Tapi, dia di, jadi di kampung-kampung ini, pejuang apa-apa. Jadi, tiap kampung ada dapur umum. Jadi, tiap kampung ada dapur umum. Jadi, orang kumpul di sana. Sepertinya juga ditandain. Jadi, mana bagian yang mau dimortir, mana tidak. Jadi, mereka kumpul dapur umum. Jadi, ceritanya listrik dipadamkan. Jadi, orang-orang tahu ada ini. Orang tahu bahwa mortir itu berbahaya itu pecahannya. Nah, maka di kampung-kampung itu ceritanya apa? Ceritanya, Uwak saya itu cerita pakai, tutup kepalanya bukan helm baja, tapi panci. Panci yang di dapur dipakai. Karena pecahannya itu bahaya sekali, pecahan mortir itu. Jadi, itu yang banyak sekali makan korban, pecahan mortir itu. Jadi, dia main tembak saja sembarangan. Jadi, itu pejuang ini. Nah, itu memang apa. Nah, kalau yang agak saya tahu cerita langsung dari ayah, itu posisinya di Borsume. Di Borsume, di daerah, cerita tadi, daerah peronnya Pak dan Pendy. Jadi, Borsume itu lurus ke arah benteng. Jadi, menurut cerita itu, Belanda itu memang betul tembak-menembak, tapi dia tidak akan membiarkan, tidak akan membiarkan apapun yang bergerak, yang terlihat siang malam. Jadi, kalau malam ini, ditembakkan peluru kembang api. Jadi, kalau ada pergerakan, ditembak. Jadi, terang. Terang-benderang, kelihatan. Maka istilahnya, hewan apapun yang terlihat saja, ditembak. Bahkan ada cerita dari, rasanya Bung Dudi pernah cerita, bahwa ada yang iseng, dilempankan kaleng. Kelontang, tembaknya oleh Belanda. Sangat banyak, tapi lurus dia tadi, kan? Jadi, tembaknya. Tapi, pemuda kita ini punya keberanian. Nah, cuma memang kita tahu juga, bahwa pasar 16 silir itu, ada satu lorong di 16 silir itu, namanya Lorong Lehtnan. Itu habis dimortir Belanda. Dan itulah, kalau ingin tahu ceritanya, itulah pindahannya itu, membuka toko di Lorong Basah. Ceritanya itu. Jadi, sebenarnya, toko pecah belah itu, di Lorong Lehtnan. Pada waktu itu dibombardi dengan mortir, putuh-putuhnya banyak, kan? Tentang kebakaran 16 silir itu. Belum lagi, ada lagi cerita rakyat. Masyarakat ini kelapar. Kekurangan makanan. Ada 20 umur, tapi terbatas. Mereka melakukan tindakan yang namanya calui. Kalau tahu, calui itu semacam penjarahan. Dicalui. Jadi, banyak toko yang dibedat, dibongkar. Tapi, kan, kondisinya waktu itu lagi perang. Jadi, apapun. Jadi, cerita-cerita yang saya dapatkan. Jadi, kebetulan, walaupun ayah saya masih kecil, dia menceritakan situasinya. Jadi, tentang pesawat menembak itu, ayah saya merasakan sekali bagaimana dia harus diharap ketika pesawat itu lewat. Jadi, memang perang pesawat itu memang dari betalang betul itu dia mana-mana tempat dia bisa tembak, dia tembak. Kemudian, kalau kapal perang itu kapal Pithin. Pithin atau Pithin itu dia lego jangkarnya di BBM, Pelaju. Jadi, Pithin itu sebenarnya nama-nama seorang laksamana Belanda, Jawaan VOC. Nah, itu kapal induk, kapal, bukan kapal induk sih. Kapal komandu. Kapal komandunya. Jadi, bisa dikatakan tidak ada yang bisa menyeberang. Betul kata beliau tadi. Tidak ada yang bisa menyeberang. Apapun yang bergerak dihantam. Jadi, bukan hanya itu. Kemudian, orang-orang Tionghoa sebagian besar juga yang dirakit-rakit habis kena mortir. Nah, cuma orang Tionghoa ini tidak mau kecerita. Mereka sudah lah mungkin tidak mau. Padahal banyak sekali yang kena mortir. Nah, yang bisa nyeberang itu pada hari-hari mungkin hari pertama. Sudah hari itu tidak bisa lagi. Makanya kemudian tadi tentang tentang pasukan bisa masuk atau tidak atau yang betul. Pada waktu itu tidak mungkin lagi. Karena mereka, apapun yang bergerak itu ditembak. Karena ada banyak peluru. Itu yang terjadi. Cuma itu tadi, semangatnya pejuang kita. Itu sangat luar biasa. Keberaniannya luar biasa. apa ya, keberanian yang sangat di luar nalar sebenarnya. Sampai mereka dengan senjata seadanya mereka menyerang seperti itu. Menyerang pasukan-pasukan Belanda. dikatakan tadi, kalau itu kan tadi yang tadi pagi itu di Handels Zekern ada. Di Jerambakarang itu ada gedung. Kemudian, bukan di kantor Wali Kota, tapi di Handels Zekern. Di Benteng. Kemudian di Borsume. Kemudian di, ada sekolah dekat Bumbaru. Ada di Semberangulu juga. Kemudian, kalau di, kalau di apa, di Pelaju itu, Kapten Abdullah yang gugur. Dan banyak lagi sebenarnya. Sebenarnya banyak lagi yang lain. Tapi kan, karena yang kemudian, yang namanya terangkat, itu biasanya, komandannya, bukan berarti apa, karena mungkin pencatatannya lebih, lebih ada, ketimbang-ketimbang anggota pasukan yang lain. Belum lagi Laskar. Jadi, kalau mencerita Pak Sap juga, bahwa, kalau kita di Jerambakarang itu, ada Jalan Mujahidin kan. Nah, dulu kan jalan-jalan Soak Batu itu. Tapi, di ujung jalan itu, ada Laskar Mujahidin. Nah, termasuk tempat yang dimortir Belanda. Itu yang dimortir Belanda. Jadi, Laskar-Laskar itu. Nah, kalau kami, cerita langsung itu dari keluarga, ada Cek Bakar. Cek Bakar itu kebetulan, satu rumah dengan rumahnya Hayidi 19. Jadi, ceritanya, kadang-kadang saya merinding dengar ceritanya. Merinding saya ceritanya. Mungkin karena kedekatan ya, walaupun saya tidak tahu langsung, malam-malam dibawa jenazahnya, Cek Bakar keno katanya. Cek Bakar keno. Jadi, malam itu langsung dibawa, Ceni Walang. Langsung dikuburkan, dalam pakaian sabil, Perang Pesahid. Baru kemudian dipindahkan ke, ke apa, apa, ke, ke, ke Satria Setrasi Guntang, tahun 54. Lokasi, lokasi keno di mana, omong? Nah, kalau jalannya kan di sini, PHB. Jalan, Jalan PHB. Jadi ke PHB. Tapi, kemungkinan bukan di situ. Mungkin di Kepako, di Keno. Jadi, itu yang terjadi pada waktu itu. Banyak sekali. Cuma memang kan, tidak semuanya tercatat. Jadi kita, kita jangan berpikir bahwa, hanya, hanya yang namanya saja, itulah, ketidakannya. Banyak lagi yang lain. Sangat banyak yang jadi kuat, dan juga tentang, tentang apa, tentang keterlibatan, semuanya yang terlibat. Kadang-kadang ada yang nanya, mana om pelembang yang itu? Untuk kami informasikan, bahwa di masa itu, itu ada suatu keadaan, orang-orang ini, karena kejadian, dekat dengan kejadian, di Sumatera Timur. Kita bisa ingat, bagaimana revolusi di Sumatera Timur, para bangsawan itu dihabisi. Nah, menurut beberapa cerita, ketakutan itu sampai ke Pelembang. Jadi, semua yang beridentitas, bangsawan itu melepas sebenarnya pada waktu itu. Jadi, mereka membaur, orang biasa, tidak pakai raden, tidak pakai ini, karena ketakutan, kejadian seperti di Sumatera Timur. Karena Sumatera Timur, walaupun beda kan kondisinya. Itu kan karena, apa, mungkin kesumat, dendam kesumat sebelum, sebelum Jepang masuk. Jadi, menggemuruh pada waktu revolusi itu, pergubaran-pergubaran, tapi Pelembang kemudian ada pengaruh. Maka kemudian, uang Pelembang itu tidak muncul dengan, dengan namu Radennya, Kemasnya, Mas Agusnya, tidak. Tapi dia namu biasa baik. Karena pada waktu itu, saya mendengar langsung ini, dari toko yang mengalami, bahwa, katanya, keadaan lagi macam itu waktu itu. Jadi, kita tahu kan baru merdeka, kita tahu juga PKI, yang dijauhkan itu di mana, musuh ya. Tahun 48, bagaimana. Jadi, gerak sosial itu, pada waktu itu begitu. Karena, para bangsawannya, sebagian kan, memang sebagian itu, dekat dengan, dengan kolonial pada waktu itu. Cuma mungkin yang, yang tidak dekat itu, cuma mungkin, Sri Sultan Hamengkewono, sembilan, yang ngeresodalem, yang bisa bermain, di pentas, pada waktu yang luar biasa. Jadi, saya kira mungkin, Surakarta saja, sebenarnya sudah hampir jadi, seperti, seperti, apa, Jogja sebenarnya. Cuma, ada kegagalan ketika mereka, memproses itu, akhirnya apa yang terjadi, tidak terjadi. Jadi, sebenarnya bukan hanya, apa, Jogja, tapi Surakarta juga. Cuma, cuma kehebatan dari Pak Hamengkewono, sembilan itu, yang, dia bisa melewati, masa-masa itu. Jadi, itulah mungkin cerita-cerita ini, kalau, cerita ini, kadang-kadang, kalau lagi kecil itu sering dengar cerita. Belum lagi cerita yang lain, jadi, ada berapa yang tidak baca diceritakan. Jadi, kalau tidak bercerita, mungkin secara langsung, weh. Ada cerita-cerita dari orang tua-tua, yang ngalami langsung, mana kejadian pada waktu itu. Jadi, itu, tapi satu sisi, kalau kita bicara tentang itu tadi, nilai-nilai, ini perlawanan ini, yang harus kita tunjukkan, bahwa, jangan, jangan kita biarkan ini terlupa. maka saya dua berapa tahun yang dulu, menulis menolak lupa. Saya jangan sampai lupa, kita terus, Alhamdulillah, tahun ini sudah ada rangkaian kegiatan, dan kalau bisa sih, sebenarnya kalau ngusul, kalau ada yang mau, sebenarnya tambah lagi satu, sebenarnya, kunjungan ketugu-tugu pahlawan yang terbengkala, yang tidak, tidak dipedulikan. Ada Tugu-Tugu Joko Suroyo, Kapten Abdullah ada di seberang, kemudian, Pebem kata telah, walaupun tidak berhubungan langsung, Pebem, apa lagi ya? Jadi, apa, momennya kita angkat, jadi bukan bicara soal, apa, membuat tradisi baru, bukan, tapi momentumnya kita, bahwa, masyarakat ini, masih ada yang peduli, dengan kepahlawanan. Jadi, saya berharap, jangan sampai kepahlawan itu, hanya, hanya kita buat tuibon saja, di, Agustus, kita buat tuibon, habis, macam itu cerita, bagaimana, jadi kita bersyukur, dengan apa yang mereka, mereka, lakukan, apalagi, kita memang harus, kalau perlu mungkin, ada semacam zikir, apa namanya, haul bersama, kepada para suhada, sebenarnya, jadi, suhada-suhada itu, dibacakan haulnya, seperti itu, nah, sama saja, haul juga seperti itu, mungkin ke depan, cek wan, polanya ada yang haul, seperti itu, jadi kan, kami ini, kami ini yang setengah, yang mulai agak, ini mungkin cuwong pacat, ngongkon banget, kamu, kamu itulah, yang mudah-mudah, kalau kamu itu kan, tidak mikir-mikir, kalau kami ini mikir, lagi adu gawi apa, mana, kalau kamu itu, ya, sama cek pejuang lah, kamu itu sama cek, Kapten Haripai, cek Dhani Ependi, cek Asneng Mangkuk Alam, yang dulu, bukan yang main bola, jadi itu, itulah mungkin, mungkin kita lanjut ke, yang lain, mungkin, jadi tidak maksudnya, untuk apa, berbagi cerita, kalau tahu banyak, pakarnya, yang paham-paham, cuma kita berbagi, supaya ini, lebih ramai, ini Mangjon ini juga, tahu ceritanya, Mangjon,